Pendekar naga dan harimau jilid 46 tamat. Ahau, Aliong, kedua sahabat itu berpelukan dengan eratnya, sementara prajurit tadi telah keluar dari kemah itu. Kau agak kurus, sekarang, Ahau, kata Pak Kiong Liong sambil melepaskan pelukannya dan mengamat-amati tubuh sahabatnya itu. Dan kau berbawa rak, padahal kau adalah seorang panglima yang selalu melarang pasukanmu untuk minum arak apabila sudah berada di hadapan musuh, sahutong lem hau. Aku tidak menduga kau akan mengunjungiku. Mari duduklah. Kedua orang itu kemudian duduk berhadapan dalam kemah itu, dan cawan demi cawan arak pun mulai mengalir lewat tenggorokan mereka. Membuat kesadaran semakin kabur dan keraguan-keraguan mulai hilang. Aliong, jangan banyak bicara, mari minum lagi. Aliong, aku tidak bisa membiarkan paman-paman ku, bibi-bibiku, saudara-saudara sepupuku dan orang-orang HWL Liong Pang yang setia kepada mendiang ayahku itu besok pagi terbantai oleh pasukanmu yang dasyat itu. Karena itulah aku datang kemari. Mette Pak Kiong Liong yang redup karena terpengaruh arak itu agak terbelalak sedikit. Lalu katanya, kau kira aku pun menyenangi tugas ini? Aku benci membunuhi pendekar-pendekar berhati mulia, aku hanya senang membunuhi para pengacau negara. Tapi aku tidak bisa memilih yang baik bagi diriku sendiri. Aku seorang prajurit, apabila perintah dijatuhkan maka aku pun bertindak tidak peduli hatiku senang atau tidak. Tong Lem Hao meneguk lagi secawan araknya dan berkata, aku mengerti. Aku hanya ingin berkata bahwa biang keladi dari pertumpahan darah ini adalah Tong Lem Hao seorang. Asal kau ringkus diriku dan kau seret aku ke Pak Hia untuk diserahkan kepada Pak Kiong An untuk memuaskan dendamnya atas kematian Pak Kiong Hock, semuanya akan beres. Pertikaian berhenti, tidak ada lagi orang-orang tak bersalah yang menjadi korban pertentangan ini, dari pihak prajurit maupun dari pihak Hekunia. Pak Kiong Liong termangu-mangu sejenak mendengar hal itu. Dapatkah aku berbuat demikian? Menyerahkan seorang yang pernah menolong nyawaku dari taring serigala-serigala ke tangan Hal Gojo. Itu memang tugasmu bukan? Tugas seorang prajurit yang tidak bias diingkari lagi. Aku menyerahkan diri atau tidak, toh sama saja akhirnya kau akan membawa aku ke Pak Hia, sebab memang akulah yang diincar oleh Pak Kiong An. Tapi jika aku bisa kau bawa sekarang, maka besok tidak akan ada pertempuran lagi, beratus-ratus nyawa akan terselamatkan. Pak Kiong Liong mengangguk-anggukan kepalanya, hatinya terasa pedih tetapi ia merasakan jalan yang diusulkan Tong Lem Hao itulah jalan yang terbaik untuk menekan jumlah korban sekecil-kecilnya. Namun tiba-tiba teringatlah Pak Kiong Liong akan seorang perempuan tua di lareng gunung Tiam Jong San, yang keramah tamahannya membuat Pak Kiong Liong merasakan gubuk kecil di lareng gunting itu seperti di sorga rasanya. Perempuan itu hanya memiliki seorang anak, akankah ia merampas anaknya itu untuk diserahkan ke tangan Al Gojo, supaya dirinya sendiri mendapat pujian sebagai seorang panglima yang tegas terhadap sahabatnya sendiri sekalipun? Lalu ia ingat ketika taring segerombolan serigala sudah mengerumuninya, muncul seorang anak gunung yang menyelamatkannya tanpa pedulikan yang ditolongnya itu orang hon atau mancu, seorang anak gunung yang berpikiran. Lugudah cita-citanya hanyalah melihat dunia ini menjadi damai, tanpa perang lagi. Kenapa orang macam ini harus dihukum mati dengan fitnahan yang keji sementara orang macam Pak Kiong An malah mendapat kedudukan yang semakin terhormat? Kau rela berkorban untuk itu, ahau tanya Pak Kiong Liong. Benar. Demi beratus-ratus nyawa yang masih bisa diselamatkan dari ganasnya api peperangan. Tiba-tiba Pak Kiong Liong mengebrak meja sambil berseru, bagus, benar-benar laki-laki sejatil tidak percuma aku punya sahabat seperti kau, mati hidupku pun terasa berharga. Tong lem hau, biarlah ku beri kau satu kesempatan. Tanda petik. Apa maksudmu? Kau menyayangkan matinya ratusan orang, aku pun demikian. Tapi aku merasa diriku tidak adil jika aku membawa dirimu begitu saja ke Pak Kiong Liong tanpa mengeluarkan setetes keringat pun, sedangkan kau pernah menolong nyawaku. Karena itu, biarlah kita mengadakan pertaruhan nyawa. Ah, kau membuat persoalan jadi bertambah sulit saja, Aliong. Bukankah kau tinggal meneriakan perintah dan aku tidak akan melawan untuk kau tangkap dan kau seret ke Pak Kiong Liong? Tidak. Kita akan berdual besok pagi dengan disaksikan kedua pasukan. Kalau aku menang, aku puas sebab aku mencapai kemenanganku tidak dengan cuma-cuma. Apabila kau yang menang, anggaplah aku membalas kebaikanmu ketika aku hampir di lahap kawanan serigala di Hunlem dulu, meskipun persahabatan kita tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Aku rasa ini adalah jalan tengah yang paling adil, lebih adil daripada aku menyeretmu begitu saja seperti menyeret seekor ternak yang hendak dibawa ke pasar. Aku lebih suka mati di ujung pedangmu daripada pulang membawa kegagalan perintah Pengpo Syuangsi. Komadan aku pun sebenarnya lebih suka mati daripada diseret-seret sebagai tawanan penuh. Kehinaan menuju Pak Hia, sahutong lem hau. Tak terasa keempat tangan dari sepasang sahabat karib itu saling genggam dengan eratnya, dan dengan metu berkaca-kaca Pak Hiong-Liong berkata, Betapa menyedihkan kita berdua bukan? Selamanya kita tidak pernah berpikir untuk saling melukai seujung rambut pun, tapi kini kita dipaksa saling menikamkan pedang ke jantung kita masing-masing. Jangan menyesal, Aliong, tidak ada yang lebih tulus dari persahabatan kita. Tapi kau masih punya kesempatan untuk mencabut keputusanmu tentang duel itu, kau seorang panglima yang unggul di atas angin kedudukannya dibandingkan aku yang hanya seorang pelari yang tak berharga. Hentikan omongan melanturmu itu, ahau, aku harus adil terhadap sahabatku. Dan tentang siapa yang bakal mati besok pagi, kita serahkan saja kepada nasib kita masing-masing. Baik, mari kita minum lagi. Kita angkat cawan untuk persahabatan kita. Kita minum untuk kejayaan negeri kita minum untuk kematian kita bagus. Untuk kematian kita. Cawan demi cawan arak terus mengalir lewat tenggorokan, sementara percakapan pun semakin melantur karena pengaruh arak. Mereka hanya ingin melupakan kepedihan hati mereka, tapi toh jika pengaruh arak nanti lenyap maka kepedihan itu masih ada di depan mata. Ketika pengaruh arak tak tertahan lagi, maka keduanya pun ambruk menelungkupi meja. Sesaat masih terdengar mereka berdua bernyanyi tak keruan dengan suara yang parau, lalu tertawa terbahak-bahak dan kemudian mendengkur dengan napas berbau arak. Dari balik kemah, Han Yong Kim dan perwira-perwira lainnya mendengar percakapan tentang perjanjian untuk berdua itu, sehingga mereka hanya bisa menarik napas panjang, terharu namun juga kagum bahwa di dunia ada persahabatan yang harus berakhir demikian memedihkan. Bagaimana sikap kita tanya Wan Yen Hui kepada Han Yong Kim yang dianggap sebagai perwira dekat yang paling mengerti perasaan Pak Kiong Leong? Kita hormati perjanjian antara mereka sebagai perjanjian antara dua laki-laki dan biarkan berlangsung seperti yang mereka perjanjikan, sahut Han Yong Kim. Perintah dari Pengpo Siang Si juga hanyalah untuk menangkap Tong Lam Hau. Sedang Mu Yong Beng memperluas perintah itu sesuai dengan kemauannya sendiri untuk menumpas seluruh HWL Yong Pang sehingga ia harus menelan pengalaman pahit seperti itu. Hulan Tu dan Wan Yen Hui mengangguk-anggukan kepalanya. Sementara Hao Yang Kim berkata, beritahukan seluruh pasukan agar besok pagi tidak bergerak lebih dulu. Aku juga akan mengirimkan seorang utusan ke Hek Kunia ke Laskar Musuh tentang rencana perang tanding ini. Barangkali memang Kary Niyang terbaik untuk memuaskan semua pihak kecuali pihak-pihak yang haus darah. Bagaimana dengan Mu Yong Beng dan pasukannya? Aku adalah wakil Pak Kiong Chiang Kun jika Chiang Kun berhalangan, kata Han Yong Kim. Kalau Mu Yong Beng membangkang maka dia akan dihukum dengan tata tertib ketenteraan. Demikianlah Han Yong Kim telah mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk mengamankan duel yang akan berlangsung esok pagi itu. Sebenarnya hati Han Yong Kim pedih juga, sebab bagaimanapun juga yang hendak saling membunuh itu adalah sahabat-sahabatnya, siapapun yang bakal menang maka ia akan tetap kehilangan seorang sahabat. Namun memang itulah jalan untuk mencegah pertempuran berlanjut dengan korban-korban yang tidak perlu, dan untuk itu dua orang laki-laki sanggup mengorbankan persaannya dan persahabatannya. Sebuah surat juga dikirimkan ke Hekunia oleh seorang rajurit yang membawa bendera putih di tangannya. Dan ketika utusan itu kembali, ia membawa surat balasan Tong Wi Hong sebagai pimpinan seluruh Laskar bahwa mereka dapat menyetujui hal itu. Buat Tong Hai Hong, betapapun cemasnya ia akan nasib keponakannya itu, namun kepentingan seluruh Laskar harus didahulukan. Kesempatan istirahat sehari itu akan dapat sedikit memulihkan keadaan Laskarnya yang babak belur setelah dua hari pertempuran itu. Yang susah adalah ketika harus menenangkan orang-orang HWL Yongpang yang dengan bernafsu ingin menyerbu turun bukit malam itu juga. Tapi akhirnya mereka pun dapat diberi pengertian bahwa kesempatan satu hari itu dapat mereka gunakan untuk mengambil napas. Ketika kokok ayam jantan terdengar terakhir kalinya dan matahari merekah di ufuk timur, pasukan kerajaan meskipun tidak akan bertempur ternyata bersiap-siap juga, begitu pula Laskar Hekkunia. Bagaimanapun suasana perang masih mempengaruhi kedua belah pihak sehingga masing-masing tetap merasa perlu untuk berjaga-jaga. Ketika Mu Yongpang diberitahu, maka wajahnya pun cemberut. Katanya, membuang waktu saja. Sekarang Tong Lem HOU sedang mabuk, langsung saja potong lehernya sebelum dia siuman, lalu serbu bukit itu sampai musuh tertumpas tak tersisa seorang pun. Buat apa membuat perjanjian dual dengan seorang bandit rendahan? Hanya membuang waktu dan membuat mereka besar kepala. Aku tidak setuju. Han Yongkin menatap lurus-lurus metin Mu Yongpang dan berkata tajam, Kalau kau tidak setuju, pagi ini juga kau kehilangan kepala. Paham? Wajah Mu Yongpang menjadi merah pada mendengar ucapan Han Yongkim itu, Hi, Korea busuk, berdasar hak apa kau bisa memerintah aku dan bersikap sekurang ajar itu kepadaku? Memangnya ketenteraan kita ini adalah hukum rimba yang tidak punya tata tertip? Tanpa takut-takut Han Yongki menyahut, Andai kata tata tertip ketenteraan itu ada, Maka ia sudah lama rusak karena digerogoti orang-orang macam Pak Kiong An dan begundal-begundalnya semacam kau ini. Karena itu, tidak ada lagi aturan tetek bengek di medan perang ini, Karena kami dari Hwi Lyongkun lebih kuat dari kalian, Maka kalian harus tunduk kepada kami atau kami hukum dengan tata tertip yang kami buat sendiri. Jawaban seenaknya itu membuat dada Mu Yongpang hampir meledak, Tapi ia terpaksa menahan diri karena sadar bahwa pihaknya sedang kalah kedudukan. Jumlah prajuritnya sekarang sudah menyusut tinggal kira-kira 6.000 orang, Itu pun dalam keadaan semangat merosot dan kekalahan karena sudah bertempur dua hari. Sedang Hwi Lyongkun berjumlah 7.500 dan masih segar, Selain itu mutu prajurit dari kedua pasukan itu juga berbeda jauh. Jika sampai bentrok hanya akan merugikan pihaknya sendiri. Namun Mu Yongpang sempat juga menggertak untuk melampiaskan ke jengkelamnya, Sekarang kau boleh bertingkah di sini, Korea busuk, Tetapi setelah dipak hiyan nanti kau akan tahu siapa yang berkuasa. Han Yongkim tentu saja tahu apa yang dimaksud oleh Mu Yongpang itu, Sahutnya sambil tertawa dingin, Maksudmu apabila usaha Pak Kiong An untuk menduduki singgah sana itu berhasil? Hihihi, jangan terkejut, Usaha Panglima Mu yang dicobanya untuk diselubungi rapat-rapat itu sudah bocor ke sana kemari, Dan pihak yang setia kepada Kaisar pun tidak akan tinggal diam untuk membuat gerakan tandingan. Kau jangan terlalu mengandalkan Panglima tua itu atau kau hanya akan kecewa karena mendapat sandaran yang rapuh. Wajah Mu Yongpang yang merah padam itu berubah menjadi pucat karena terkejutnya. Usaha Pak Kiong An untuk memupuk kekuatan dan merebut tahta itu sangat rahasia dan hanya diketahui oleh Pak Kiong An serta beberapa Perwiranya yang paling terpercaya seperti Mu Yongpang ini, Tapi jika sampai orang luar seperti Han Yongkim ini tahu, Bukankah artinya rahasia itu terancam bocor dan membuat pihak-pihak yang setia kepada Kaisar Membuat persiapan-persiapan, artinya rencana perebutan kekuasaan itu terancam gagal, Dan Mu Yongpang tahu apa akibatnya apabila rencana itu sampai gagal. Itulah yang membuat wajahnya pucat dan mulutnya bungkam tak dapat lagi menjawab Han Yongkim. Han Yongkim tertawa melihat sikap Mu Yongpang itu, katanya, Jangan takut itu, bukankah seorang Panglima Perang yang cukup punya nama di medan-medan perang? Jalankan saja perintahku tadi, dan setiap pelanggaran dari seorang prajuritmu yang paling rendah saja maka aku akan menuntut tanggung jawab daripadamu. Paham? Kali ini Mu Yongpang tidak bersikap garang lagi, ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bertanya, Jadi pasukanku harus, dia apakan kalau tidak bersiap-siap untuk perang? Siapkan saja dan berbaris di tepi dataran rumput itu, untuk menjadi saksi duel itu, Belum tertutup kemungkinan bahwa pihak musuh akan berbuat curang dan mengacau jalannya pertandingan, Sehingga kita harus bersiap-siap, baiklah, sahut Mu Yongpang yang kali ini berubah menjadi jinak. Sementara itu, dari hak kuniap pun laskar yang terdiri dari macam-macam golongan itu pun berbondong-bondong turun ke dataran rumput itu Dan kemudian berbaris berderet-deret di sisi barat, di kaki bukit. Dalam keremangan pagi nampak wajah tokoh-tokohnya seperti siang kean hong, lim hang pin, Para tong cu yang jumlahnya sudah tidak lengkap, bugong hwesio, sebon hem, beberapa tokoh macam-macam perguruan, Dan juga tong wihang serta istrinya dan kedua anaknya, ting bun beserta istrinya dan anak gadisnya Yang berdiri berdampingan dengan imbie ao, pemimpin gerombolan jing leong pang, lim, kan. Yang paling tegang tentu saja adalah tong wihang dan keluarganya, sebab buat mereka tong lem hw bukan sekedar jago aduan namun adalah bagian dari darah daging mereka Mereka sudah tahu jelas isi perjanjian perang tanding antara tong lain HOU dan Pak Kiong Leong Sebab tadi malam seorang utusan Hong Yong Kim sudah naik ke bukit untuk membawa surat yang berisi keterangan lengkap tentang perjanjian itu Banyak orang di pihak Laskar Hek Kunia yang menaruh penghargaan tinggi atas pengorbanan tong lem HOU itu, Namun juga kepada Pak Kiong Leong yang tidak mau sewenang-wenang kepada sahabatnya itu meskipun dalam kedudukan yang lebih kuat Apabila di antara orang-orang mancu terdapat orang-orang berbudiluhur semacam Pak Kiong Leong Rasanya memang kurang masuk akal kalau sembarang membabi buta terus Mengacau pemerintahan mancu sehingga menimbulkan suasana A tidak tenang terus menerus di seluruh negeri Yang harus ditentang adalah orang-orang pemerintahan Semacam Pak Kiong Leong atau Mu Yong Beng, bukan hantam kromo saja Ketika matahari merekah, dari arah perkemahan pasukan kerajaan tiba-tiba muncul dua orang yang berjalan berdampingan menuju ke tengah-tengah arena Masing-masing membawa pedang yang masih berada dalam sarungnya, dan ketika tiba di tengah arena kedua orang itu pun saling berpalukan lama sekali Mereka lah Pak Kiong Leong dan Tong Lam Hao, si naga utara yang akan melakukan duel sampai mati melawan si Harimau Selatan demi menetapi kewajibannya masing-masing Kewajiban terhadap penderiannya masing-masing Ketika berpelukan itu, kedua orang itu menjadi merah matanya Kata Pak Kiong Leong, cacing pun akan menggeliat di enjak Ahao, kau harus berbuat sebaik-baiknya sebagai seorang laki-laki terhormat Jangan biarkan aku membunuhmu begitu gampang Dan kalau bisa kau pun tidak usah ragu-ragu membunuhku Sebab aku pun malu pulang hidup-hidup ke Pak Kiong Leong Jika membawa kegagalan Kita berdua akan berusaha sebaik-baiknya, Aliong Tiba-tiba langit menjadi mendung dan hujan kecil pun turun Namun ribuan manusia di kedua sisi dataran berumput itu tidak menghiraukannya Semuanya sedang terpaku perhatiannya ke arah dua laki-laki jantan di tengah arna itu Yang sebentar lagi akan bertarung antara mati dan hidup Macam-macam perasaan bergolak di hati orang-orang yang melihatnya Ada yang sinis, tapi ada pula yang terharu, tergantung sudut pandangan masing-masing Merasakan air dari langit yang menyiram tubuh mereka Pak Kiong Leong berbisik, langit menangis untuk kita Kita sudah berbuat yang terbaik tapi masih juga menyedihkan banyak orang Sahutong Lam Hau Asal perbuatan kita selaras dengan suara hati nurami kita Apa pedulinya dengan pergunjingan orang lain? Aku setuju Aliong, kalau aku mati rawatlah ibuku Ibumu adalah ibuku juga, terima kasih Keduanya pun saling melepaskan pelukannya dan kemudian mundur masing-masing beberapa langkah Lalu dua batang pedang pun hampir bersamaan keluar dari sarungnya Hujan semakin deras menyeram bumi, namun tak seorang pun sudi bergeser dari tempatnya Untuk melewatkan menyaksikan dua lantaranaga dan harimau itu Kedua orang yang berhadapan itu masih ragu-ragu sejenak Namun kemudian Pak Kiong Leong yang sejak kecil sudah tergembleng jiwanya dalam berbagai medan perang Lebih dulu berhasil menyingkirkan keragu-raguannya Disertai sebuah bentakan keras ia pun melompat maju setinggi beberapa kaki dengan tubuh sejajar tanah dan pedangnya pun Berkeredap seperti air terjun ke arah tubuh Tong Lam Hau Itulah jurus hui pao li ucoan, air terjun terbang, dari Tian Leong Kiam Hoat yang dikuasainya Pak Kiong Leong Cepat Tong Lam Hau menanggapinya dengan hui eng chiong soan kiam, burung garuda terbang berputar Mula-mula tubuhnya merendah hampir rata dengan tanah Tiba-tiba melonjak lebih tinggi dari Pak Kiong Leong dan pedangnya pun membuat sebuah lingkaran perak lebar yang berusaha mengurung tubuh Pak Kiong Leong Bagus teriak Pak Kiong Leong yang cepat melakukan Gerak Leong wigong coan, naga sakti berguling dan membalik di awan Tubuhnya menggeliat-geliat cepat seperti cacing kepanasan di tengah udara Kemudian mendarat di tanah tanpa kurang suatu apa Tapi Tong Lam Hau yang menemukan tekat harus berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan paman-pamannya Bibi-bibinya serta saudara-saudara sepupunya itu, kini tidak ragu-ragu lagi dalam menyerang Pak Kiong Leong terjun ke tanah Dia pun menyusul terjun pula sambil memutar kencang pedangnya menjadi gulungan pedang yang seakan hendak menelan lawannya dalam pusaran pedang Yang mengeri kana itu Tetapi Pak Kiong Leong pun bertahan dengan gigihnya, mengurung dirinya sendiri dalam sebuah pertahanan serapat benteng baja Kedua pedang pun berbenturan cepat sekali dalam sekejap Metu saja berbenturan belasan kali banyaknya dan kemudian kedua petarung sama-sama terdorong mundur selangkah Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu, tidak peduli dari pihak manapun, diam-diam menjadi kagum melihat kehebatan pertarungan itu Dalam gebrakan-gebrakan pertama masih belum diketahui siapa yang unggul, namun jelas kedua pihak sudah menunjukkan kehebatan permainan pedang masing-masing Sebun him yang menyaksikan kehebatan jurus-jurus kedua orang itu diam-diam merasa bahwa kalau dirinya ingin mensejajarkan diri dengan kedua jagoan muda itu, sekarang belum saatnya Agaknya ia masih harus menempa diri Paling tidak tujuh atau delapan tahun lagi jika ingin sejajar dengan mereka Ia ingat bagaimana kemarin Tong Lem HOU sampai dua kali dengan tidak terlalu sulit melucuti pedangnya Yang jelas, dengan Kun Goan Sien Kang melulu ia tidak cukup pantas untuk menyebut dirinya sehim, beruang barat, yang sejajar dengan Pak Lyong ataupun Lem HOU Sementara itu pertempuran pun meningkat semakin sengit sejalan dengan semakin hilangnya keragu-raguan masing-masing pihak Pedang mereka bergerak semakin cepat dan bergulung dasyat sampai akhirnya tubuh Pak Lyong maupun Tong Lem HOU lenyap tertelan gulungan cahaya senjatanya masing-masing Kadang-kadang nampak cahaya pedang itu memanjang di udara seperti seekor naga yang menggeliat di udara, atau menggeleser di tanah, sementara Tong Lem HOU bertempur tidak kalah garangnya Inilah benar-benar pertarungan antara naga dan harimau seperti yang sering digambarkan para tukang cerita denting pedang yang beradu pun mengalun Nyaring menandakan bahwa benturan pedang itu bukan cuma berdasarkan tenaga otot, melainkan adu tenaga dalam tingkat tinggi Para pendekar kawakan seperti Tong Wihang dan Bu Gong HOU pun menahan nafas melihat tingkatan tenaga dalam dari anak-anak muda itu Sayang sekali, dua anak muda yang sama-sama berilmu tinggi dan berwatak jantan harus terlibat dalam pertentangan karena pertentangan di benua ini, kata Tong Wihang dalam hatinya Andai kata mereka berdua bersatu menegakkan keadilan di rimba persilatan, maka kaum Durjana pasti akan menggigil ketakutan mendengar nama mereka Di sebelahnya, Tong Wihang, adik perempuan Tong Wihang, matanya kabur entah oleh air hujan atau air mata Yang terang, keperkasaan Tong Lam HOU telah mengingatkan perempuan akan ayah Tong Lam HOU, kakak sulung Tong Wihang, yang dulu menjadi ketua HW Lidang Pang itu Dulu Tong Wihang juga seorang anak muda yang oleh Sementara orang dianggap tersesat karena cita-citanya yang terlalu tinggi, sementara ada segolongan orang yang malah menganggapnya sebagai gembong iblis karena kakaknya itu mewarisi ilmu-ilmu busan Jitkowi Tak seorang pun memahami cita-cita kakaknya itu sampai akhir hidupnya Orang boleh mengutuk Tong Wihang serendah-rendahnya, tapi bagi Tong Wilian, kakak sulungnya itu tetap seorang pengambil cita-cita yang tak kenal menyerah sampai ujung hidupnya Seorang lelaki sejati yang memeluk keyakinannya sampai mati Dan kini, HW Liong Pang Cu Tong Wihang seakan menjelma dalam diri tetesan darah dagingnya ini Tong Lam Hau Bukan saja kesamaan dalam hal tampang atau bentuk tubuh, namun juga kekerasan hati yang tak goyah seujung rambut pun meskipun harus menentang arus pendapat orang banyak Dulu Tong Wihang berjuang menumbangkan Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng meskipun gagal, dan kini Tong Lam Hau memperjuangkan hidup berdampingan antara bangsa Han dan Manchu Yang sudah puluhan tahun bermusuhan itu, suatu cita-cita yang hampir mustahil, namun kegigihan Tong Lam Hau mirip kegigihan ayahnya dulu Kini dengan perasaan bergolak ia melihat penjelmaan Tong Wihang itu terlibat dalam perkelahian yang semakin lama semakin dasyat Setiap kali Tong Lam Hau meningkatkan ilmunya, hal itu diikuti pula oleh Pak Kiong Liong, dan sebaliknya Bukan rasa benci yang menyebabkan kedua sahabat itu bertarung mati-matian, melainkan karena tanggung jawab terhadap kewajibannya masing-masing Mati pun puas asal sudah menjalankan kewajiban dengan sekuat tenaga Ketika pertarungan semakin meningkat dan ilmu-ilmu andalan mulai dikeluarkan, maka orang-orang di sekitar gelanggang terpaksa melangkah mundur Karena hawa pukulan dari kedua pertarung itu pun sudah cukup berbahaya dan bisa melukai bagian dalam tubuh Mula-mula orang-orang yang menonton pertempuran itu merasa heran ketika melihat tubuh Pak Kiong Liong yang kena air hujan itu ternyata tetap kering saja Ketika diperhatikan, barulah diketahui samar-samar tubuh Pak Kiong Liong diliputi wap yang mirip wap orang menyerang air Setiap titik air hujan yang mengenai tubuh Pak Kiong Liong langsung saja menguap Karena tubuh Pak Kiong Liong yang tengah menerapkan ilmu HWL Liong Sin Kang, tenaga sakti naga api, yang dasyat itu Beberapa tombak di sekelilingnya sudah terasa hawa panas menyengat seperti di dalam tanur peleburan logam Bahkan pedangnya pun menjadi kemerah-merahan dan selalu mengeluarkan desisan apabila terkena air hujan Gulungan udara maha panas yang berpusar seirama dengan gerakan Pak Kiong Liong itu mampu memaksa mundur para penonton yang cukup jauh dari arena Sebun Hem yang dengan angkuh mencoba untuk tidak mundur selangkah pun dengan mengerahkan Kun Goan Sin Kangnya untuk melindungi kulitnya Ternyata ia tidak sanggup bertahan dan terpaksa melangkah mundur karena kulitnya sanggup menahan hawa panas Sebun Hem merasa dirinya semakin kecil di hadapan Pak Kiong Liong Dan orang-orang itu dengan heran melihat bagaimana Tong Lem Hao bertempur seolah-olah sama sekali tidak merasakan hawa panas itu Ia telah mengeluarkan ilmu Hong Im Chiangnya untuk menandingi HWL Liong Sin Kang Maka di tengah gelanggang itu selain berpusar hawa panas juga ada hawa dingin yang sanggup membuat api yang terkobar padam seketika Orang-orang yang menonton melihat bahwa tubuh Tong Lem Hao semakin lama semakin dilapisi bintik-bintik putih yang ternyata adalah titik-titik air hujan yang begitu menyentuh tubuhnya akan langsung membeku menjadi butiran-butiran es yang menempel di pakaiannya Apabila Tong Lem Hao menerjang Pak Kiong Liong, maka sebagian dari hawa dinginnya yang menusuk tulang itu sirna oleh hawa panas yang melindungi tubuh Pak Kiong Liong Mati-matian itu, namun belum ada satu pihak pun yang unggul setengah jurus pun Para penonton hampir tidak betah tersambar hawa panas dan dingin yang berganti-ganti dengan tajamnya itu Namun dua orang yang bertempur seolah-olah tidak merasakan apa-apa dan mereka masih saja berkelahi dengan kesegaran seperti semula Suatu saat terdengar Pak Kiong Liong berdesis menahan sakit karena pedang Tong Lem Hao berhasil menyusup dan melukai lambung kirinya Tapi sesaat kemudian Tong Lem Hao lelah yang menyeringai pedih karena pedang Pak Kiong Liong yang sepanas bara di tanur peleburan itu menghanguskan dagingnya di bagian pundak Sedang Pak Kiong Liong Ratusan, bahkan ribuan jurus sudah dilalui oleh kedua orang yang berlagam mati-matian itu Namun belum ada satu pihak pun yang unggul setengah jurus pun Merasakan lambungnya yang terluka oleh pedang Tong Lem Hao itu bagaikan ditusuk dengan jarum es yang dinginnya menggigit tulang Pada saat pertempuran semakin seru, maka kira-kira tiga atau empat li di sebelah timur Arna itu ada seorang penunggang kuda yang berpacu menuju ke Arna Tanpa peduli hujan yang membuat tubuhnya dan tubuh kudanya basah kuyuk Pakaiannya adalah pakaian yang indah seperti pakaian pejabat istana, dilengkapi dengan pedang bersarung perak yang tergantung di pinggang kirinya Namun pakaiannya yang indah itu jadi nampak tidak karuan karena sudah diguyur air hujan Sementara orangnya sendiri nampak bermata merah karena kurang tidur, namun dengan dekat ia terus berpacu ke arah pesanggerahan para prajurit Ketika ia mendekati pesanggerahan, beberapa prajurit hendak merintaginya karena belum kenal siapa orang itu, namun orang berkuda itu cepat mengangkat segulung kain berwarna Kuning emas yang terpegang dengan tangan kanannya, sambil berteriak, aku Tuki Hang perwira berpangkat buciang dari LWE Tengwisu, pasukan pengawal istana, membawa perintah kaisar untuk Pak Kiong Leong dan Mu Yong Beng Siapa yang memperlambat jalannya perintah ini terancam hukuman mati melihat bahwa orang itu benar-benar membawa gulungan perintah kaisar, para prajurit itu tidak berani merintanginya Orang itu bertanya, di mana Pak Kiong Leong dan Mu Yong Beng? Suruh keluar Mereka berada di arna Pak Kiong Chiang Kun sedang melakukan duel untuk menentukan kesudahan perang ini, melawan Tong Chong, eh, Tong Lame Hau Tanpa menantikan selesainya jawaban itu, si pembawa perintah kaisar yang mengaku bernama Tuki Hang itu segera membedalkan kudanya ke arah suara ramai-ramai di kejauhan sana Ia yakin bahwa itulah tempat yang dijadikan arna duel Pak Kiong Leong dan Tong Lame Hau itu Para prajurit tidak merintanginya lagi meskipun merasa heran bahwa seruang perwira dari pasukan pelindung istana bisa berkeliaran sampai sedemikian Jauhnya dari Pak Kiong Leong dan Tong Lame Hau sudah melewati puncaknya namun tetap belum bisa ditebak siapa yang akan mengalahkan lawannya Kedua orang itu sudah sama-sama terluka dan gerakan mereka pun mulai mengendur karena kelelahan Saat itulah arna dikejutkan dengan munculnya Tuki Hang yang menerjakan kudanya ke tengah-tengah arna itu sambil mengangkat tinggi-tinggi gulungan kuningnya dan berteriak Hentikan! Hentikan! Pak Kiong Leong dan Tong Lame Hau memang agak mengendurkan gerakan-gerakan mereka namun tidak berhenti Tapi setelah penunggang kuda itu berteriak, aku membawa perintah kaisar untuk Pak Kiong Leong dan Mu Yong Beng barulah Pak Kiong Leong terpaksa meloncat Mundur dari gelanggang sambil berteriak, aku minta waktu, A Hau U Tong Lame Hau U pun menghentikan serangannya sambil berkata, silahkan, A Hau U Pak Kiong Leong dan Mu Yong Beng segera berlutut di depan pembawa perintah kaisar Sementara perwira-perwira lainnya seperti Han Yong Kim, Tam Tai A U K H A dan lain-lainnya pun berlutut pula Jantung anak buat Pak Kiong Leong seperti Mu Yong Beng dan Tam Tai A U K H A diam-diam berdebar kencang sebab mereka menebak-nebak dalam hati Siapakah yang disebut kaisar sekarang ini? Masih si ingusan Hian Hwa yang bergelar Hong Hai ataukah sudah berhasil diambil alih oleh Pak Kiong Leong? Sementara para perwira musuh berlutut mendengarkan pemabacaan perintah kaisar itu ternyata pihak HW L Yong Pang dan kawan-kawannya tidak berbuat apa-apa Kecuali ikut mendengarkan perintah kaisar itu meskipun tanpa berlutut, mereka ikut menghormati sikap Tong Lame Hau U yang menghentikan duanya sejenak untuk gencatan senjata Chu Ki Hang si perwira LW E Teng Wisi pembawa perintah kaisar itu pun berdiri tegak dan membuka gulungan kain kuning itu untuk dibacakan dengan suara lantang Perintah kaisar Pak Kiong Leong dan Hu Yong Beng harus segera menarik pasukannya ke Pak Hia Perintah untuk menangkap Tong Lame Hau U dicabut sebab ternyata Tong Lame Hau U tidak bersalah dan hanya terfitnah saja Tertanda Hong Hai, Pak Kiong Leong, Han Yong Kim dan perwira-perwira Hui Leong Kun lainnya segera berseru serempak, ban SWE, panjang umur kaisar Sebaliknya Mu Yong Beng dan Tam Tai AUKHA yang merupakan pengikut-pengikut setia Pak Kiong An itu menjadi terkejut dan kecewa mendengar hal itu Sadarlah mereka bahwa gerakan pengambil alihan singgah sana naga yang diatur selama bertahun-tahun oleh Pak Kiong An itu ternyata telah gagal Artinya lenyap pula impian tentang pangkat yang tinggi serta gelar kebangsawanan yang selama ini dijanjikan Pak Kiong An kepada pengikut-pengikut terijera Bahkan apabila seluruh komplotan Pak Kiong An gagal, berarti mereka semua terancam hukuman mati, termasuk Mu Yong Beng dan Tam Tai AUKHA Sebab mencoba menggulingkan kaisar adalah kesalahan tak berampun Karena itu tiba-tiba saja Mu Yong Beng meloncat sambil menghunus pedangnya dan menikam ke arah Tsu Kihang sambil berteriak, bohongi berani memalsukan perintah kaisar Namun perwira LWE Teng Wisu itu pun bukan seorang yang berilmu rendah Prajurit Prajurit pengawal istana adalah prajurit-prajurit Yana terkenal ketangguhannya, apalagi kalau seseorang sampai berhasil mencapai pangkat perwira Tentu telah dianggap cukup mampu sesuai dengan kedudukannya Maka tikaman Mu Yong Beng dapat dilakannya dengan melompat ke belakang Bahkan kemudian ia pun menyabut pedangnya dan membentak Mu Yong Beng, berani kau bersikap kurang ajar terhadap seorang utusan kaisar tanda tanya Mu Yong Beng agaknya-agaknya sudah begitu goncang jiwanya sehingga pengendalian dirinya sudah buyar berterbangan Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak dan berteriak, utusan kaisar Hahaha, mana bayis, diingusan Hong Hai itu bertahan di singgah sananya kalau Pak Kiong Chiang Kung sudah mengincarnya tanda seru Haha saat ini Pak Kiong Chiang Kung, maksudnya Pak Kiong An, tentu sudah menjadi kaisar dan siapa yang tidak tunduk kepada kaisar baru itu akan berhadapan dengan aku Aku adalah Panglima Besar Kepercayaan Seri Baginda Pak Kiong An Demikian Mu Yong Beng berteriak-teriak, menandakan bahwa sarafnya sudah terganggu karena terpukul oleh kekecewaannya yang luar biasa Akhirnya ia kehabisan tenaga dan kemudian guling-guling di tanah yang basah oleh air hujan sambil menangis terseduh-seduh, bercampur tertawa dan bercampur pula dengan caci maki entah kepada siapa Dengan gampang dua orang prajurit kemudian meringkusnya dan mengikatnya Sedang tamtai AUKHA juga tidak melawan sedikitpun ketika hendak diikat, tapi ia masih berkata untuk meringankan kesalahannya Aku memang sering diajak bicara oleh Pak Kiong An, namun sungguh-sungguh mati aku tidak tahu kalau ada urusan semacam ini Sahut si utusan kaisar, jangan khawatir, saudara tamtai, kalau kau terbukti tidak bersalah tentu akan dibebaskan dan dikembalikan ke kedudukannya yang semula Pengadilan akan berjalan bersih, tidak seperti pengadilan yang diatur oleh Pak Kiong An ketika mengadili saudara Tong Lem HOU dulu Sementara itu, kaum pendekar di Hakunia menyaksikan apa yang terjadi di depan metu itu dengan melongo heran Tadinya mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan Tong Wihang atau Tong Lem HOU tentang adanya perbedaan antara mancu yang jahat dan mancu yang baik itu cuma dibuat-buat saja Namun kini adegan yang terpampang di depan metu mencerminkan betapa di Pak Kiong sendiri selalu terjadi pergolakan perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan di istana Pergolakan yang tidak menggunakan senjata, tetapi akibatnya tidak kalah gawatnya sebab bisa menentukan ke arah mana kerajaan besar itu hendak diarahkan Dan meskipun dengan beberapa kelemahan, Kaisar Hong Hai dapatlah disebut mancu yang baik hati dan jauh lebih baik daripada negara dikendalikan orang semacam Pak Kiong An Atau bahkan semacam Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng Sementara itu, Chu Ki Hang menoleh kepada Tong Lem HOU dan berkata, Kaisar Menyampaikan beberapa pesan lisan kepadamu, Saudara Tung Cepat Tong Lem HOU membungkuk hormat namun tidak berlutut Sambil menyahut, Tong Lem HOU mendapat kehormatan besar dengan hal ini, Saudara Tung Silahkan bicara Sri Baginda masih muda, namun ia menyadari bahwa ia telah hilaf dalam beberapa tindakannya terhadapmu dan terhadap HWL Yong Pang Untuk itu Kaisar tidak segan-segan minta maaf, kata Chu Ki Hang Namun kata-katanya itu terputus oleh ucapan Tong Lem HOU Nanti dulu, Saudara Tung, biar orang-orang HWL Yong Pang sendiri mendengar pesan-pesan Kaisar itu Kau tidak keberatan Chu Ki Hang ragu-ragu sejenak, kalau mereka mendengar permintaan maaf dari Kaisar, apakah martabat Kaisar tidak akan jatuh di mati mereka? Sahut Tong Lem HOU, justru tidak Orang justru akan menganggap Kaisar adalah seorang berjiwa besar yang sanggup melihat Kesalahannya sendiri dan punya keberanian untuk minta maaf secara jantan Orang akan bertambah hormat kepada beliau Lagi pula, apa gunanya permintaan maaf kalau tidak didengar sendiri oleh pihak yang hendak dimintai maaf Kau benar, Saudara Tong, mudah-mudahan hal ini tidak menjatuhkan martabat Kaisar Tapi malahan bisa menambah tenteramnya negeri Ini Nah, panggillah mereka mendekat Tong Lem HOU segera memanggil Siang Kuan Hong, Lim Hong Pin dan para Tong Chu untuk mendekat Bahkan juga Tong Wi Hong serta beberapa tokoh dari macam-macam perguruan Di hadapan mereka Tsuki Hang berkata, Saudara-saudara, aku membawa pesan lesan Kaisar untuk Saudara Tong Lem HOU dan juga untuk HWL Yong Pang Kaisar memang masih seorang muda sehingga ia merasa bersikap agak keterlaluan terhadap Saudara Tong dan HWL Yong Pang Untuk itu Kaisar menyatakan penyesalan, sekaligus bahwa di kemudian hari kalian bisa diajak kerjasama untuk mensejahterkan negeri ini Orang-orang HWL Yong Pang itu tertegun mendengar itu, betapapun hati mereka masih terpengaruh oleh kemarahan Namun mendengar bahwa pihak musuh berani minta maaf lebih dulu maka mereka tersentuh juga perasaannya Sesaat mereka saling bertukar pandangan, dan kemudian Siang Kuan Hang berkata mewakili kaumnya Bagus, kalau seorang Kaisar berani melihat kekeliruan dirinya sendiri, itu berarti negeri ini ada harapan untuk mencapai kemakmuran bawah pemerintahannya Tidak seperti Chong Cheng yang dengan gampang menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang tidak disenanginya Tong Lem Hao menarik napas dalam-dalam mendengar jawaban Siang Kuan Hang itu Tapi ia masih bertanya kepada lain-lainnya, bagaimana pendapat saudara-saudara HWL Yong Pang lain Aku kira, pendapat Siang Kuan Hang Chu cukup mewakili pendapat kami Bunuh-membunuh memang sebaiknya dihentikan Asal Kaisar bisa menjadi pelindung yang baik bagi Rakyatnya, kami pun tidak akan mengacau, tapi kalau tidak, kami akan mengangkat senjata, kata Oh Yun Kim Apakah selama ini Kaisar kurang baik? Tanya Tuki Hang dengan alis berkerut karena melihat kekurang ajaran Oh Yun Kim itu Sahut Oh Yun Kim, cukup baik Hanya saja jangan mudah terhasut oleh kawanan Dorna semacam Pak Kiong An Dan sebaiknya sering keluar istana untuk mencoba melihat dan merasakan sendiri bahwa masih ada sebagian rakyat yang hidup susah Nasib mereka harus diperbaiki Sejak kapan kau diangkat jadi penasehat Kaisar Bentak Tuki Hang dengan meti melotot? Suasana jadi memanas sejenak, tapi Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hao cepat-cepat menengahinya Pak Kiong Leong berkata kepada Tuki Hang, Saudara Tzu, jangan mudah menjadi panas mendengar ucapan macam itu Bagaimanapun rakyat kecil berhak menyuarakan keluannya Sebab bagi mereka Kaisar adalah bagaikan ayah mereka Kita harus mendengarkan apa yang mereka katakan Aku mengerti, Saudara Pak Kiong Tapi orang harus bicara sedikit sopan dalam menyebut-nyebut nama Kaisar Junjungan kita Benar, namun terlalu banyak pulasan malah membuat seseorang jadi munafik Sedang orang yang kedengarannya bicaranya kasar malahan menunjukkan isi hatinya yang sebenarnya Tidak ada yang tersembunyi lagi Jangan seperti pamanku sendiri, Pak Kiong An, yang pintar bicara dan bermanis-manis muka di hadapan Kaisar Tapi ternyata malah ia punya niat untuk berhianat Akhirnya Tuki Hang dapat menerimanya, dan suasana pun mendingin kembali Oh Yun Kim juga mulai ada kemarahannya Ia harus menahan diri supaya perdamaian yang hampir tercapai itu menjadi berantakan kembali Hanya karena salah seorang tidak bias mengendalikan diri Saudara Tu, sebenarnya apa yang sudah terjadi di ibu kota Sehingga kau menempuh perjalanan dengan tergesa-gesa seperti ini Saat itu sebenarnya Tuki Hang sudah ingin tidur Karena sudah empat malam ia berpacu di atas kuda tanpa tidur sekejap pun Demi menjalankan perintah Kaisar agar jangan sampai terlambat Namun kini terpaksa ia bercerita dengan didengarkan oleh perwira-perwira kerajaan maupun para pendekar Pak Kiong Chi Yang Kun Sebenarnya inilah hasil karyamu yang gemilang Meskipun kau jauh dari ibu kota tetapi kehadiranmu terasa sekali di ibu kota Meskipun tidak langsung, sehingga Kaisar sangat berterima kasih kepadamu Pak Kiong Leong tertawa, kau bicara berputar-putar Saudara Tzu, Tuki Hong pun tertawa Baik, aku bicara singkat Setelah ibu kota kerajaan kau tinggalkan, saudara Pak Kiong Maka gerak gerik Pak Kiong An makin mencurigakan dan makin berani Agaknya karena dia beranggapan tidak ada lagi yang cukup berarti untuk merintangi Ambisinya untuk menduduki tahta Namun karena kelengahannya, segala gerak geriknya itu berhasil dibongkar oleh seorang perwira dari pasukan rahasiamu saudara Pak Kiong Yaitu Lim Tongeng Lim Tongeng segera melaporkan kepada H. Tzu Ji yang mewakilimu di Pak Hia Dan H. Tzu Ji lapor kepada Kaisar sambil menggalang kekuatan-kekuatan yang setia kepada Kaisar Ketika Pak Kiong An mencium itu, ia pun berusaha menggerakkan kekuatannya untuk merebut tahta secara kekerasan Namun karena kurang persiapan maka akhirnya Pak Kiong An sendirilah yang tergulung beserta semua komplotannya Saat ini barangkali ia dan kawan-kawannya sudah menjadi setan-setan tanpa kepala Pak Kiong Leong menarik napas Dalam percaturan kekuasaan, Pak Kiong An adalah lawannya, tapi dari hubungan keluarga ia adalah pamannya Maka ia agak sedih juga mendengar berita kematiannya Namun itu adalah salah pamannya sendiri yang terlalu haus kekuasaan tanpa menghiraukan Kira Apapun yang dipakai, akhirnya yang didapatkannya bukannya singgah sana melainkan golok Seng Al-Kojo Tapi kegembiraan yang didapatkan hari itu lebih besar dari kesedihannya Ia tidak jadi saling bunuh dengan Tong Lam Hau Selain itu kaum HWL Yongpang pun agaknya dapat dilunakan sehingga tahun-tahun mendatang diharapkan keadaan negeri akan lebih tenteram Bagaimanapun HWL Yongpang adalah golongan yang terbesar yang menentang pemerintahan mancu Maka apabila itu menjadi jinak maka golongan-golongan lain pun akan kehilangan semangatnya Kemudian Tuki Hang berkata kepada Tong Lam Hau Saudara Tong, Kaisar tidak ingin memaksamu Tapi kedudukanmu yang telah kau tinggalkan karena pokal Pak Kiong An dulu Dapat kau tempati kembali bila kau mau Namun sebelum Tong Lam Hau menjawab Terdengar Rau Yang Siaupa sebagai Jin Ki Tong Chu Tong Chu bendera hijaui HWL Yongpang berkata Saudara Tong, kami sudah melihat keteguhan hatimu dan cita-cita luhurmu untuk perdamaian negeri ini Karena itu saudara harus memimpin HWL Yongpang Benar, sahut Yeung Leng Hoa yang baru beberapa hari menjabat Tui Ki Tong Chu Tong Chu bendera kuning, menggantikan kuaheng yang gugur itu Dalam diri Tong Pang Chu kita seolah-olah menemukan pribadi mendiang Tong Pang Chu seutuhnya Segera Tong Chu Tong Chu lainnya pun bersorak mendukung usul itu Melihat itu, Pak Kiong Leong berkata kepada Tuki Hang sambil tersenyum Saudara Tu, kalau melihat gelagatnya, kita harus mengalah Perdamaian negeri seperti yang dicita-citakan Sri Baginda akan lebih cepat tercapai Apabila HWL Yongpang dipimpin orang sematang Tong Lam Hau Kita tanyai saudara Tong dulu Bagaimana, saudara Tong? Sahut Tong Lam Hau, saudara Tu, pengabdianku kepada negeri ini sama saja lewat jalur yang manapun Tapi daripada saudara Saudara HWL Yongpang ini berkeliaran seperti anak ayam kehilangan induknya Dan mudah dihasut oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengail di air keruh Lebih baik kalau aku bersama mereka Tuki Hang tak dapat bersikap lain kecuali memberi hormat Kalau begitu, ucapan selamatku untuk Tong Pang Chu, ketua Tong, mudah-mudahan HWL Yongpang di bawah pimpinan Tong Pang Chu akan semakin berkembang ke arah yang menguntungkan perdamaian Sementara Pak Kiong Yongpang berkata pula, aku juga mengucapkan selamat Sekarang antara prajurit-prajurit HWL Yongpang dengan saudara-saudara HWL Yongpang harus bantu-membantu demi kepentingan majikan bersama kita Ucapan itu agak mengejutkan orang-orang HWL Yongpang Dengan alis berkerut kurang senang Lu Xiong bertanya, siapa majikan itu tanda seru Pak Kiong Yongpang menjawab sambil tersenyum Rakyat, bukankah kita sama-sama berkewajiban untuk membuat majikan kita itu hidup tenteram, kenyang dan berpakaian pantas? Orang-orang HWL Yongpang yang hampir marah mendenar ucapan Pak Kiong Yongpang tadi, kini tertawa pula mendengar jawaban itu Dan merekap pun mengangguk-angguk setuju Sementara Pak Kiong Yongpang telah saling menggenggam tangan dengan Tonglem HW Sambil berkata, ahau yang tadi itu rasanya seperti mimpi buruk bukan? Benar, terlalu mengerikan untuk sebuah latihan Betapa ngerinya seandainya utusan kaisar itu datang setelah salah satu dari kita terkapar mampus Nah, aku akan kembali ke Pak Hia Kapan kau pun berkunjung ke Pak Hia, sebab kau tidak dianggap buronan lagi Di sana ada seorang yang menunggumu Bukan Hatoji, tentunya Wajah Tonglem HOU agak tersipu merah seperti anak perawan ditawari untuk kawin Katanya, aku akan ke sana setelah membenahi Kembali HWL Yongpang yang kini terbeban di pundaku Aku minta kau mewakili aku untuk menyuguhkan tiga cawan arak, masing-masing kepada Lim Tongeng dan Hatoji Dan sebah sujudku untuk Seri Baginda Akanku sampaikan Jangan lagi hanya tiga cawan, sedangkan tiga ratus cawan pun ku lakukan karena aku pun bersyukur kepada mereka Selamat jalan, selamat tinggal Hujan berhenti dan mendung tersingkir Matahari muncul kembali ketika pasukan kerajaan itu membentuk sebuah barisan panjang Dan meninggalkan dataran rumput yang meninggalkan kesan mendalam pada diri mereka itu Tonglem HOU termangu-mangu memandangi bendera Wilyongkun yang seakan melambai-lambai kepada dirinya itu Sampai terasa ada seseorang yang menggamitnya dari samping dan bertanya Siapa yang oleh Pak Kiong Chiangkun? Dimaksudkan masih menunggumu di Pak Hia itu? Tonglem HOU menoleh dan melihat bahwa yang bertanya itu adalah Ting Hun Giok Maka dijawabnya, dia adalah lawan beratmu dalam hal kecerwetan, kejahilan mengganggu orang lain, dan juga keayuan Wah, kapan aku boleh memanggilnya Soso, kakak ipar perempuan? Jangan cerwet! Aku akan melaporkannya kepada Paman Wihong Jangan! Tapi Ting Hun Giok berlari menjauh, sementara Im BIAO terus melekat seperti lintah di belakang gadis itu Tonglem HOU tersenyum Ibu harus segera dibentau pula dan kalau bisa pindah ke Tiau Im Hon di markas HWE Liyong Pang Sementara itu, jauh dari arna pertempuran, sebuun Im berjalan seorang diri sambil menggerutu, keparat perhatian semua orang hanya ditujukan kepada Tonglem HOU yang Hanya bermain sandiwara dengan Pak Kiong Liyong, seolah dia seolah-olah pahlawan besar Sedangkan aku yang sudah banyak terbuat untuk lafkar malahan didiamkan saja keparat Suatu ketika kelak mereka akan menggigil ketakutan mendengar nama sebon him Tamat Terima kasih telah menonton